Intro Dalam langkah meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan etos kerja aparatus sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karo Bupati Karo melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah jabatan kepada 56 pejabat eselon 3 dan pejabat eselon 4 di aula kantor Bupati Karo Pelantikan administrator setingkat eselon 3 dan eselon 4 ini berdasarkan surat keputusan Bupati Karo yakni sebanyak 34 pejabat eselon 3 dan 22 pejabat eselon 4 Bupati Karo berharap dengan dilantiknya para pejabat ini dapat menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk publik Rotasi, mutasi pegawai untuk eselon 3 dan eselon 4 karena kita ketahui banyak yang berkosok ya karena beberapa hari lewat eselon 3 dan eselon 4 sehingga akibatnya eselon 3 dan eselon 3 dan eselon 2 dan ini nanti kita kekembangan yang mereka ingin menggunakan untuk menerangkan breakfast dan nanti kalau media juga bisa nanti dan untuk menerangkan untuk menerangkan dan dapat menerangkan dan untuk menerangkan kebilangan dan kita berkosok dan kita akan menerangkan tapi kita akan menerangkan untuk mendapatkan total yang sering ada mungkin kebalan bagian ada kasubah dan sebagian yang sering Pihaknya juga menambahkan mutasi dan sistem pola karir bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan membina ikatan yang kuat dengan personil sehingga dapat segera bekerja dengan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Dari Karo Sumatera Utara, tim meliputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!